Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau buat bistik ayam ala Chinese Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai tiga buah kentang yang udah aku kupas dan juga udah aku potong-potong seperti ini ya Tuh untuk tebal tipisnya bisa disesuaikan tapi aku begini nih Tuh ada yang tebal sedikit juga gak apa-apa ya disesuaikan selera aja nih aku potongnya seperti ini ya Ini aku rendam pakai air nanti airnya kita buang ya Nah disini ada air putih disini aku pakai kurang lebih ada 300 ml air putih 300 ml Pilih lebih dikit ya ini sesuai selera aja apabila suka yang lebih banyak untuk sausnya boleh ditambah ya untuk airnya Nah disini ada ini yang pastinya ada ayam daging ayam ya daging ayam filet aku pakai daging paha Teman-teman bisa disesuaikan apabila suka yang daging filet udah boleh disesuaikan ya Nah disini aku pakai seprapat kilo ya Nah disini ada tepung terigu aku pakai kurang lebih disini ada 10 sendok makan wucung tepung terigu Dan disini aku beri sedikit soda kue Dan disini ada tepung sagu yang udah aku beri air ya Nih disini aku pakai 2 sendok teh Tuh tepung sagu yang udah aku beri air Airnya kurang lebih aja ya Nah disini ada 1 buah bawang bombay yang udah aku potong-potong seperti ini ya Tuh potong-potong seperti ini dan juga udah dicuci bersih Nah disini bumbunya disini ada 2 sendok makan kecap inggris Dan juga disini ada 2 sendok makan kecap manis Dan juga disini aku campur 1 sendok makan saus tiram Apabila teman-teman mau ditambahkan kecap asin boleh juga ya Aku tidak ya nanti kita ambil dari sini nih si garamnya disini Nah disini ada 1 butir telur ayam Nah disini ada sejumput totole atau penyedap Teman-teman bisa disesuaikan yang suka banyak boleh ditambah Yang gak suka boleh dikurangin ya Nah disini ada 1,5 sendok teh lebih lada putih Dan juga disini ada 1,5 sendok teh garam Nah untuk garam bisa disesuaikan ya Yang suka asin bisa ditambah yang gak suka dari awal boleh dikurangin ya Nah pertama-tama saya mau ambil si ini si garam Totole dan juga lada Kita mau aduk jadi 1 disini Nah kita mau bagi 3 ya Nah disini sedikit Nih disini juga sedikit Nah disini sisanya aku masukkan kesini ya Nah kita mau geser dulu ini Geser-geser ya Kita aduk dulu deh Geser dulu ya Biar gak sempit Nah ini kita aduk dulu jadi 1 Aduk supaya si garamnya merata ya Kalau yang suka asin boleh ditambah ya Untuk garam ya Sesuaikan seleranya aja gitu Kita aduk-aduk Ini sudah merata Lalu kita ambil si ini Kita aduk juga Aduk supaya dia merata Nah seperti ini Lalu kita mau ambil si telur kuning Kita pindahkan aja telurnya ke wadah yang lebih besar Kita mau aduk-aduk Nah seperti ini ya Nah ini kayak gini Nah ini kita balik lagi kesini Kita aduk lagi si ayam kuning Si daging ayam ya Daging ayam filet Biar benar-benar tercampur rata Nah ini seperti ini Sudah oke Kita mau masukkan kesini Kita celup-celup ya Celup-celup Teman-teman jangan lupa cuci tangan ya Aduk-aduk Nah ini kita pindahkan kesini Kita pakai tangan aja Aku udah cuci tangan ya Teman-teman udah bersih-bersih gitu Aduk-aduk Nah seperti ini Nah seperti ini Kita keser dulu Kita ambil lagi pakai tangan aja Dicomot Dicomot-comot Nih tuh Kayak gini Aduk lagi Licin Gak mau diambil nih Ayamnya nih Daging ayam Nah seperti ini ya Nah ini Masih ada lagi Kita masukkan lagi kesini Aduk-aduk Nah kita masukkan lagi kesini Supaya merekat si tepung kuninya Nah kita balurkan lagi Seperti ini Seperti ini Kita masukkan lagi Aduk-aduk lagi Nah ini kita masukkan lagi kesini Aduk-aduk lagi ya Supaya tercampur rata Kita balurkan Nah ini aku pindahkan dulu ke wadah sini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Supaya si tepungnya tidak merekat Jadi kita goyang-goyangkan seperti ini Maksudnya itu Maksudnya itu Nggak Keambil Begini aja Masih keambil ya Nggak apa-apa gitu Sebab kita mau melakukan pencelupan lagi Seperti yang tadi Gitu Seperti ini Nah lalu kita mau Ini kita masukkan aja kesini ya Tuh Aduk Seperti ini Nah langsung kita balurkan lagi kesini Masih ada satu Masih ada satu ya Kita balurkan lagi Nah seperti ini Nah ini Tuh Seperti ini ya Kita Dua kali melakukan Ini Apa Celup-celup ya Lalu dibedakin lagi nih Dibedakin Nah seperti ini ya Aku nggak kasih lihat lagi loh Nih kayak gini Menempel nggak Oh besar dia Tuh Seperti ini ya Tuh Nah ini Seperti ini ya Nih yang udah Aku balurkan Yang kedua kalinya Tuh Siap kita goreng deh Nah teman-teman Nih aku pakai minyak Agak banyak ya Ini sebelumnya Udah aku nyalakan kompornya Tinggal kita tunggu Dia hingga panas ya Oh iya teman-teman Nih untuk si kentangnya Belum aku kasih bumbu ya Tadi ketinggalan Ketinggalan gitu ya Nah disini Ada aku kasih sedikit Sejumput totole Atau penyedap Disini juga ada lada Dan juga ada garam Ini boleh disesuaikan ya Untuk berapa banyaknya ya Kita mau pindahin dulu Ke wadah yang agak besar nih Kesini Gitu Lalu kita beri ini Totole lada Dan juga garam Kurang lebih aja ya Kita Menihkan saja Wow Dia ada air Ada air ya Kita aduk-aduk aja Begini nih teman-teman Nah ini kita mau besarkan apinya Langsung kita mau menggoreng Tentangku ini ya Nah teman-teman Apabila gak suka Tentangnya dibumbuin Juga gak apa-apa ya Tapi aku bumbuin aja Gitu Biar lebih enak gitu loh Nah ini Minyakku udah mulai panas Kita mau menggoreng Lalu Goreng Kita goreng Kita goreng Kita goreng Hingga dia agak berubah Warna ke coklatan ya Kita balik Dan ini kita tunggu juga Hingga dia agak berubah Ke coklatan gitu Dan siap kita angkat Gitu ya Ini tanggungnya Kita masukkan aja Semuanya Tinggal sedikit Nah ini kita balik saja Balik-balik Kita diamkan lagi ya Nah teman-teman Nah ini udah Sampai ke coklatan Seperti ini ya Wow Wow Kenapa dia Jadi ada air dari tanganku ya Habis cuci tangan Kita matikan dulu kompornya Sebentar Nanti baru kita nyalakan lagi Ini kita mau kiriskan ya Kita kiriskan dulu Tentangku Nah kita nyalakan lagi kompornya Kita mau menggoreng si ayangku Nah ini seperti ini ya Ayo dia jatuh Dia jatuh Seperti ini ya Kita tiriskan dulu kentangnya Langsung kita mau menggoreng ayangku ya Nah ini kita angkat dulu Langsung saja kita masukkan si ayangku ini Kita goreng-goreng Kita goreng Kita goreng hingga dia Matang yang pastinya Dan berubah juga Warnanya agak kecaplat-caplatan Gitu ya Tuh Kita goreng-goreng Kita masukkan aja semuanya nih Sepertinya muat ya Sepertinya muat Gitu Daripada kita menggoreng dua kali ya Langsung aja Langsung jadi Gitu Nah ini Masih ada sisa tepungnya nih Teman-teman Ternyata tuh Ini sudah habis tuh Masih ada sisa tepungnya Tepungnya jangan dibuang Yang bisa dikasih air Digoreng lagi Wah enak Nah ini kita tunggu dulu Hingga dia berubah warna kecoklatan Baru kita balik ya Nah ini udah mulai berubah kecoklatan Boleh kita balik ya Kita balik aja Sedangin ayam puyuh ini Balik-balik Nah ini kita boleh kecilkan sedikit apinya ya Kita kecilkan sedikit Kita goreng dia hingga matang ya Sudah matang Siap kita angkat deh gitu Ada yang gak kebalik Kita tuh ada yang gak kebalik ya Kita balik-balik Sebentar lagi udah siap kita angkat ya Sudah mulai itu Perubah warna gitu Sudah cansih-cansih gitu Ini kita tunggu sedentar lagi Baru siap kita angkat ya Nah ini udah kecoklatan ya Kita mau matikan kompornya Teman-teman apabila gak suka terlalu coklat Seperti ini Boleh disesuaikan ya Gorengnya ya Nah ini kita mau tiriskan Kita tiriskan Sebentar lagi kita tiriskan Kita mau bikin sausnya ya Seperti ini Nah teman-teman kita mau nyalakan kompornya Kita mau ini ya Bikin sausnya gitu Nah ini kita mau ambil minyak dari samping sedikit Dari sisahan yang menggoreng tadi ya Sedikit aja Kita mau buat menumis Si itu Si bawang bombayku Kita tunggu dulu hingga dia panas ya Baru kita tumis Nah ini temanku Minyakku Eh temanku Teman-teman di minyakku udah panas ya Kita masukkan aja si bawang bombay Kita tumis-tumis Sampai di atas sedikit lagi ya Ini tuh nih Teman-teman apabila Supaya pakai bawang putih lagi Boleh disesuaikan ya Aku tidak ya Ini aja gitu Ini tuh Supaya mengeluarkan aroma Bombaynya ini Dari bawang bombay gitu Dari bawang bombaynya ya Nah ini udah oke Kita mau masukkan ini Bumbu yang tadi Yang udah aku campur jadi satu Langsung kita beri air Nah ini disini masih ada sedikit lagi tuh Semua adukin dulu ya Pakai sendok ya Menempel ya Kita aduk-aduk Kita tambahkan lagi airnya Masuk melempel dia Nah ini kita biarkan dia hingga mendidih ya Kita biarkan dulu ya Nah ini sudah mendidih ya Kita mau masukkan ini Air saguku Kita aduk-aduk dulu Nih Lalu kita mau masukkan ini Sembari kita aduk ya Teman-teman disesuaikan selera ya Mau kekentalannya seperti apa Nah ini sudah cukup ya Seperti ini ya Nah ini masih ada sisa sedikit Nah ini kita aduk-aduk bentar Jangan langsung dimatikan kompornya Kita tunggu sebentar lagi Sudah siap kita matikan ya Kompornya ya Aduk-aduk-aduk Nah ini sudah oke Kita mau matikan kompornya Sudah siap kita angkat deh Nah ini dia teman-teman tuh Bistik ayamku sudah jadi tuh Wow Mantap loh Tuh Teman-teman aku mau cobain ya Biar nggak penasaran Kita coba aja yang mana nih Yang ini aja ya Tuh Wow Mantap nih Wow Kebetulan sekali Tuh si bombanya dapet ya Tuh kita cobain ya Wow Dia mau menetes teman-teman tuh Tuh Ngiler nggak tuh teman-teman tuh Seperti ini ya Mamam Mantap teman-teman Kentangnya juga ya Enak loh teman-teman Teman-teman jangan lupa ya Di like Di subscribe Di komen Di share ya Yang pastinya ya Dan juga jangan lupa Ditonton Dan juga teman-teman Jangan lupa Nyalakan loncengnya ya Biarkan teman-teman Eh biarkan Kenapa jadi biarkan Biar teman-teman Dapet video aku Terus ya Gitu Maksud aku Thank you Thank you love Bye-bye 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 Bye-bye